Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya Jadi hari ini aku buat video atau vlog review tempat makan ataupun tempat nongkrong yang terbaru ada di Jalan Kariakasi Medan Johor Namanya itu Ola Cafe N.E.3 Jadi Ola Cafe N.E.3 ini posisinya berhadapan dengan Masjid Al-Ihwan Nah disini mereka bangunannya itu menggunakan brick wall impression atau pola dekoratif bata Jadi mereka disini menggunakan batu bata tapi tidak di plaster dengan semen halus ya Ini bisa kalian tengok Nah brick wall impressionnya itu maksudnya disini batu bata atau susunan batu bata yang bagian atas itu dia sedikit menonjol Di setiap sisi bangunan yang ada disini kebanyakan yang bagian atasnya itu dia sedikit menonjol Tapi ada juga disini satu tempat atau satu bangunan yang sangat ikonik Jadi dia itu di bagian tengahnya yang brick wall impressionnya Nah ini bisa kalian tengok ya Nah ini dia langsung aku mau tunjukkan sama kalian semuanya Seperti ini dia Nah nampak ya bedanya Nah untuk yang bangunan yang ini aja Dia itu brick wall impressionnya di bagian tengah Untuk bagian atas dan bawah dia tersusun rapi Jadi bagian tengah ini sedikit menonjol di bagian atas Dibanding maksudnya dibanding ya dibanding bagian atas dan bagian bawah Oke aku mau tunjukkan lagi sama kalian semuanya Jadi di Ola Cafe N.A3 ini mereka memiliki beberapa fasilitas Di antaranya adalah Yang pertama fasilitasnya Ini aku review yang bagian luar dulu ya Nah ini yang pertama fasilitasnya mereka ada musola Nah di musola juga Ininya Interiornya itu sama kayak eksterior Yaitu batu bata yang tidak di plaster sama semen halus Terus lapangan atau parkir mereka itu sangat luas ada di dalam Jadi kalian gak usah takut ya Tidak dapat ke bagian parkir Jadi untuk parkir sepeda motor ataupun mobil ada disini Jadi cukup luas Terus fasilitas mereka Mereka juga menyediakan toilet Nah toiletnya disini juga sangat keren Unik Dan yang pastinya bersih Ini aku tunjukkan sama kalian Toilet yang ada di cafe ini Sabar ya Nah ini dia Jadi udah nampak Toiletnya Tadi masih pintunya ini yang aku tunjukkan Biar kalian penasaran lagi seperti apa toiletnya disini Oke Nih aku langsung mau ke toiletnya Kita lihat ya Jadi Bener-bener Bagus lah disini Nih toiletnya Nah untuk toiletnya juga Mereka interiornya Seperti ini Menggunakan keramik yang Bercorak Dan untuk bagian atasnya Batu-bata yang Tanpa di playstop dengan semen halus Ini juga Bagian yang tadi Yang icon Yang ada di Ola Cafe Enetri Ini Nah kenapa Aku Review lagi Jadi memang tempat ini Sangat menarik ya Untuk Kita lihat Dan kalau kita pun mau ber Fotoria disini Aku rasa Ini Tempat atau spot yang sangat Favorit lah Bisa dibilang ini Karena dia Sangat unik Jadi disini itu Konsep yang mereka ambil Seperti di negara Maroko dan Norwegia Jadi Seperti bangunan-bangunan kuno ya Oke Itu tadi yang bagian eksterior Atau bagian luarnya Sekarang kita masuk ke bagian Dalamnya Nah ini dia Bagian dalamnya Langsung kita Lihat Sama seperti di luar Batu bata Yang tidak di plaster Jadi memang luar dalam itu sama Nah ini bisa kalian tengok ya Nah konsep minimalis juga ini Di dalamnya ini Kursi ataupun Mejanya Konsep minimalis Nah ini bisa kalian lihat Barista-barista yang ada disini Aku rasa ini Barista yang sangat berpengalaman Walaupun Olah Olah Cafe Enetri ini Terbilang baru buka ya Jadi mereka ini Sekitar Awal Agustus Sudah Bukas Dan melayani kita Untuk kita minum kopi Ataupun Minuman yang lainnya Yang ada disini Nanti aku tunjukkan Sama kalian Makanan dan minuman Apa yang ada disini ya Nah ini dia Salah satu baristanya juga Dia lagi Menyajikan Minuman Moktel Ini aku rasa Jadi disini Moktel ya Ini moktel Wah Jadi bisa kalian tengok Walaupun masih baru Sekitar satu minggu Baru buka Tapi Pengunjungnya sudah rame disini Dan pada umumnya Anak-anak muda Banyak yang Nongkrong disini Tapi Untuk yang Orang tua juga Boleh kemari Jadi tidak ada batasan ya Anak-anak juga boleh Ini seperti adik ini Dia datang kemari Nah ini juga Bagian interior Bisa kalian lihat ya Nah disini juga Ada konsep Seperti Kapal laut Untuk jendelanya Bulat Dan ada yang persegi Gitu ya Nah ini dia Untuk menu Makanan dan minumannya Bisa kalian tengok Apa saja yang ada disini Dan harganya Oke ini juga aku Review lagi Tempat ininya Tempat Interior Ini yang bagian dalam Ini dia Seperti yang selamat menikmati selamat menikmati jadi isiannya itu ada ayam yang pastinya terus ada telur ada tomat ada daun selada dan yang terakhir itu ada nasinya jadi ini harganya satu porsi 30 ribu rupiah yang kedua rice ball chicken skin saus mentega jadi ini yang kedua ya rice ball chicken skin saus mentega harganya sama 30 ribu rupiah juga isiannya ada telur mata sapi ada ayam ada nasi daun selada dan tomat terus ini ada kentang goreng juga nah untuk minumannya kami pesan hot tea malmo malmo ini kopi dan gula aren dan yang terakhir ada hot chocolate demikian vlog aku yang satu ini jika kalian suka kalian bisa langsung tekan tombol like nya dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe boleh juga kalian share video ini kemana aja dan tulis komentar kalian di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di vlog aku yang berikutnya